. Kejaksaan Agung menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap dua dugaan tindak pidana terorisme yang melibatkan ex-sekretaris umum FPI Munarman. Hal itu berdasarkan surat perintah penyerahan tersangka dan barang bukti nomor print tanggal 29 Oktober tahun 2021. Kapus Penkum Kejagung Ri Leonard Ebenezer mengatakan pelimpahan Munarman dan barang bukti dilaksanakan di rutan Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 1 November tahun 2021, kemarin. Penyerahan tersangka dan barang bukti dihadiri oleh penyidik tim Densus 88 anti-teror Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Munarman yang didampingi kuasa hukumnya sebanyak 5 orang. Diketahui, Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di perumahan Modern Hills, Pamulang, Tangerang Selatan pada selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Detasemen khusus 88 anti-teror Polri pun menahan ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman atas dugaan tindak pidana teroris mulai tanggal 7 Mei 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.